Halo, disini ada HP Samsung, HP Samsung J7 Pro atau Samsung J730 Jadi disini kita akan melakukan kostum ROM di HP Samsung J7 Pro ini Disini kita lihat di pengaturan dulu Untuk memastikan tipenya ya Tentang ponsel Ini ya, J7 Pro SMJ730 Oke, jadi disini kita akan melakukan kostum ROM Menggunakan ROM Pixel Experience Android 10 Jadi yang terpenting disini HP ini sudah harus terpasang kostum recovery atau TWRP Kalau HP kalian belum terpasang TWRP atau kostum recovery Kalian bisa tonton di video kami yang lain ya Link video ada di deskripsi Cara pasang TWRP atau kostum recovery di HP Samsung J7 Pro ini Nah, kalau sudah terpasang TWRP Disini Kita pakai bantuan kartu memori atau SD Card Ini tidak harus SD Card Bisa juga pakai flash disk ya Pakai OTG Bisa juga pakai laptop Kalau pakai laptop itu nanti tinggal dipindah-pindah aja Tapi disini kami pakai SD Card Bisa juga pakai OTG Itu sama aja Jadi disini file-nya Ini ada tiga ya File-nya kalian download semua Disitu ada ROM Ada TWRP Disitu juga ada Universal Universal 7870 ya Kalian download semua bahan-bahannya Link download ada di deskripsi Jadi Kalau TWRP ini Untuk ganti TWRP yang sudah ada Jadi Untuk melakukan kostum ROM Menggunakan ROM Pixel Experience Kita gunakan TWRP yang ini Walaupun kita sudah terpasang TWRP Tapi Kita pakai TWRP yang versi ini ya Oke Sekarang kita masuk ke TWRP Masuk ke recovery Bisa juga dimatikan HP-nya Pakai kombinasi tombol Tapi berhubung disini saya sudah ada magis Jadi saya lewat sini aja Supaya tidak repot ya Kita masuk ke recovery Bisa juga Lewat tombol ya Yang penting masuk ke TWRP Oke Disini kita geser begini Terus Disini kita pilih install Terus kita pilih ini ya Select storage Berhubung saya pakai Micro SD Micro SD card Jadi saya pilih yang ini Pilih ok Jadi sekarang kita pilih install image Terus kita scroll Kita install Ini TWRP yang ini Kita pilih recovery Kita geser begini Oke Sudah selesai Ada keterangan successful Berarti sudah selesai Sudah terinstall TWRP-nya Kita pilih rumah ini Kita pilih reboot Kita pilih reboot ke recovery lagi Kalau ada begini ingat ya Pilih do not install Oke Sudah masuk ke recovery Ke TWRP Jadi disini sekarang Kita pilih install Terus kita scroll ke bawah Pilih select storage Pilih micro SD ya Pilih ok Kita sekarang install Ini universal 7870 nya ini Kita geser begini Kita tunggu sampai selesai Jadi HP otomatis Restart dan masuk ke recovery lagi Oke ini sudah masuk ke recovery Jadi sekarang disini kita pilih wipe Kita pilih wipe Disini langkahnya ya Jadi jangan di skip-skip ya Supaya tidak salah langkah Kita pilih wipe Kita pilih yang ini ya Advances wipe ini Jadi kita ada 4 disini Kita pilih cace dulu Terus pilih repair ini Terus pilih change file system ini Kita pilih yang ext2 Baru geser begini Oke sukses Pilih rumah lagi Jadi begitu langkahnya Tadi cace sekarang system Pilih lagi repair Change ini ya Ex-t2 Bisa begini Jadi ada 4 ya Pilih rumah lagi Wipe lagi Ini lagi Jadi sekarang vendor Sukses Pilih rumah lagi Wipe lagi Pilih ini ya Terus sekarang data Kita centang Repair lagi Change ini Ext2 ini Kita geser lagi Oke sukses ya Sudah sukses Sekarang kita pilih rumah Terus sekarang kita install Pilih select storage lagi Pilih micro SD card lagi Pilih ok Sekarang kita install roomnya Pixel experience ini ya Kita geser begini Nah ini agak lama Jadi mohon bersabar Ditunggu Baterai gak boleh sedikit ya Kalau sedikit harus habis di charge Jadi ini pixel experience Android 10 Jadi dia kalau Room pixel experience Kita gak perlu gaps lagi ya Karena google udah Udah ada disini Playstore apa segala macem Udah jadi satu disini Kita tunggu aja Sampai selesai Oke udah ada selesai Udah ada keterangan Suksesful Berarti udah selesai Sekarang kita pilih rumah Kita pilih wipe Kita pilih format data Kita ketik disini Yes Begini ya Terus pilih yang ini Nah kalau udah ada keterangan Suksesful juga Berarti udah selesai Pilih rumah Reboot Reboot ke system Oke kita tunggu sampai Hapinya masuk ke tampilan awal Disini agak lama ya Jadi sabar aja juga Jadi disini Untuk Mempersingkat waktu Video kami percepat Supaya gak terlalu panjang Nanti videonya Oke udah masuk ke Tampilan awal Jadi tinggal kita Setup aja Supaya HPnya masuk Sampai ke menu Disini kita skip Skip aja dulu Supaya masuk ke menu aja ya Dulu ya Nanti Segala macemnya Ditambahin Kalau udah masuk Sampai ke menu Jadi disini Sidik jari aman Berfungsi Kita coba ya Pakai Sidik jari Oke Sidik jari berfungsi ya Ini ngetes aja Yang penting udah Terbukti berfungsi Jadi disini Untuk Chrome ini IMEI-IME Apa semua aman Oke Udah masuk ke Menu Jadi disini Kita lihat dulu Ke Setting Jadi disini Kita Lihat tentang Ponsel J730 IMEI ada Aman Versi Android 10 Baseband Ada ya Berarti Baseband Ada IMEI ada Berarti Harusnya Sinyal aman Sidik jari aman Sensor-sensor Ini aman Nah cuma disini Dia Ini pakai Gesture dia ya Pakai gesture Jadi ini gak Fungsi ini Ini gak Fungsi Jadi kalau yang Gak terbiasa pakai Gesture Kalian bisa masuk Ke sini Ke setting Cari aja Disini ya Kita ketik aja Nav Begini ya Navigasi Navigation Itu ya Pilih ini Jadi kita pakai Tiga Tiga Navigasi Ini ya Oke Ya Sip ya Soalnya disini Gak Gak fungsi Jadi Ini aja Kayaknya Booknya Yang lainnya Oke Oke Tapi disini Intinya Kita ada berhasil Melakukan costume room Di HP Samsung J7 Pro ini Atau Samsung J730 ini Oke Kalau begitu Sampai disini dulu Video kali ini Semoga bermanfaat Mohon bantuan Like Comment Dan subscribe Oke Terima kasih